Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rijal Maulana Dan kali ini saya akan membahas Salah satu jenis tanaman Yang banyak dibudidayakan Dan juga banyak digunakan oleh Para, bukan para ya Masyarakat yang tahu persis Bagaimana cara mengusir nyamuk Dengan cara alami Dan di belakang saya, dan samping kiri Saya juga banyak sekali tanaman ini Karena si owner dari Pila ini Atau rumah pribadi ini Ingin rumahnya bebas dari nyamuk Dan si tanaman ini Kalau di tempat kami di Bandung Namanya Lapender Inggris Dan mungkin ada bahasa alamiahnya Atau bahasa ilmiahnya Tapi yang paling umum atau paling Banyak disebut oleh masyarakat adalah Lapender Inggris, dan ini teman-teman Berbunga dan Kalau disentuh itu, disentuh atau tidak Disentuh pun ini sangat wangi teman-teman Hmm, dan ini Saya akan tunjukkan sekarang bagaimana Si tanaman ini ditanam di pinggir rumah Ataupun di dalam rumah juga bisa Karena si tanaman ini sangat mudah beradaptasi Dan kalau misalkan sudah besar seperti ini Keluar bunga berwarna ungu cerah ya Oke, saya akan tunjukkan dulu Untuk tanamannya seperti apa Nah ini untuk penanamannya seperti ini teman-teman Bisa ditanam di pinggir rumah Disediakan tempat seperti ini Dan untuk perawatannya sendiri sangat mudah teman-teman Nah ini bisa terkena sinar matahari langsung Kurang lebih 6 jam ya Dan si tanaman ini juga bisa Ditanam Menggunakan pot besar di dalam rumah Atau di pojokan rumah Di sudut ruang tamu, di kamar Ataupun di kamar mandi yang ada pencahayaannya ya Dan untuk pupuk yang digunakan Teman-teman bisa menggunakan NPK seimbang 1616 Merk apa saja Tidak terpaku sama satu produk saja Kemudian dalam masa pembungaan seperti ini Teman-teman bisa menggunakan Pupuk KNO3 Atau yang kaliumnya tinggi Seperti KCL Kemudian ada merk Patani Teman-teman bisa pilih sendiri Merk dagang apa saja Untuk masa pembungaannya Dan untuk penyiraman Kalau misalkan di luar seperti ini Bisa dilakukan Satu hari dua kali Sebelum jam 9 Ataupun setelah jam 3 sore Itu rekomendasi dari para ahli Untuk penyiraman tanaman teman-teman ya Dan kalau misalkan teman-teman mau Menanam Si bunga lapender Inggris ini Bisa memesannya di kontak telepon Yang sudah saya lampirkan di layar video Atau juga bisa cek di kolom deskripsi Dan untuk harganya cukup mahal Kalau yang jenis seperti ini Harganya sekisaran 45 ribuan ya Untuk bibitnya Dan hati-hati Banyak yang menawarkan lapender Dengan harga murah Padahal itu bukan lapender Yang memiliki aroma wangi ya Jadi teman-teman harus teliti Pastikan bahwa yang dijual itu Lapender yang aromanya wangi Dan pastinya berfungsi Selain untuk mengusir nyamuk Lapender jenis ini juga banyak digunakan oleh berbagai produk ya Seperti kosmetik Kemudian minyak wangi dan lain-lain Dan di beberapa negara juga digunakan untuk obat-obat ya Obat tradisional Ataupun obat yang sudah diolah menjadi obat kimia Dengan bahan lapender Inggris ini Jadi kalau misalkan teman-teman berminat menanam ini Silahkan menghubungi nomor telepon yang sudah saya lampirkan di layar video Dan bisa dikirim ke seluruh Indonesia ya Nah itu dia teman-teman Untuk review singkat lapender Inggris ini Semoga informasi ini bermanfaat Saya Rijal Maulana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh